Bahwa ternyata Habib itu cuma manusia biasa Jadi mereka ini adalah para imigran dari Yaman yang dulu didatangkan oleh Belanda Dan mereka dulu itu juga menjadi anteknya Belanda Namun kenapa kok belakangan bisa disebut bahwa mereka adalah keturunan kancing Nabi Di masa Pilpres seperti sekarang ini suara Habib itu tidak lagi diperhitungkan ya Kalau kita lihat ketika kampanye para calon presiden dan para calon wakil presiden itu jarang yang menggunakan Habib Kecuali di paslon nomor 1 Dan fungsi Habib pun juga tidak begitu signifikan seperti tahun-tahun yang lalu Kalau tahun-tahun yang dulu itu kan ada yang punya statement atau pendapat Jika mau memilih salah satu capres atau cawapres itu menunggu instruksi Habib A atau Habib B atau Habib C Tapi sekarang kan tidak lagi Jadi dulu itu ketika akan memilih salah satu presiden atau wakil presiden Itu menunggu dulu bagaimana instruksinya si Habib ini Bagaimana pendapatnya si Habib ini Kemudian setelah itu baru menentukan pilihan kemana arah pilihan yang akan dipilih ketika pencoblusan nanti Tapi kalau sekarang kan tidak begitu juga Sekarang itu rakyat itu kan sudah banyak yang paham Sudah banyak yang tahu bahwa ternyata Habib itu cuma manusia biasa Jadi mereka ini adalah para imigran dari Yaman yang dulu didatangkan oleh Belanda Dan mereka dulu itu juga menjadi anteknya Belanda Namun kenapa kok belakangan bisa disebut bahwa mereka adalah keturunan kancing nabi Nah ini menjadi pertanyaan besar di negeri ini Apakah tidak mungkin dulu itu yang menyematkan bahwa Habib adalah keturunan kancing nabi Itu bukan pihak Belanda atau VOC Ya bisa jadi Jadi kan ketika itu pas masa penjajahan itu kan keturunan Wali Songo itu kan banyak sekali yang menjadi pejuang Mereka itu berjuang keras membela orang Nusantara dalam rangka mengusir penjajah Dan kita juga lihat bahwa ternyata ketika masa penjajahan VOC itu kan menggandeng para imigran dari Yaman ini Dan bisa jadi yang menyematkan nama Habib Sekaligus menyematkan sebagai keturunan kancing nabi Bagi para habib itu adalah VOC itu Ya tujuannya agar rakyat di negeri ini yang dulu simpatik Atau yang dulu itu mengikuti para keturunan Wali Songo Itu beralih haluan dan mengikuti para habib ini Ya tujuannya agar apa yang dilakukan oleh VOC menjadi berjalan mulus Karena para habib dari Yaman itu kan berada di kendalinya VOC Sehingga nanti VOC mau bilang apa Ya otomatis para habib ini akan nurut Kalau habib semua itu nurut Ya otomatis rakyat di bawah yang mengikuti habib itu juga menurut semua Jadi dengan begitu penjajahan bisa berjalan dengan mulus di negeri ini Tapi itu adalah sejarah masa lalu Tapi sekarang semua itu harus kita ingat dan harus kita ulang-ulang Agar jangan sampai negeri ini terjajah untuk yang kedua kali Dan kalau dulu kita itu juga terperangkap Atau istilahnya itu termakan doktrin bahwa habib adalah keturunan kancing nabi Nah sekarang kalau sudah terungkap kebenaran Terungkap fakta bahwa ternyata habib bukanlah diri nabi Ya harusnya kita itu mengikuti kebenaran tersebut Jangan taklit buta Sebagai mana yang dilakukan di masa lalu Sehingga sekarang itu kita harus ambil sikap Ambil posisi Memposisikan bahwa habib bukanlah diri nabi Tapi habib adalah keturunan imigran dari Yaman Yang dulu datang ke Nusantara Karena didatangkan oleh bandar Dan mereka juga bekerja kepada Belanda Dan salah satu tokoh dari mereka yang cukup terkenal di Batavia adalah Habib Usman bin Yahya Dan sekarang di masa Pilpres seperti sekarang ini Silahkan Anda menentukan pilihan Anda Tidak usah tergantung pada instruksi si Habib Tidak usah tergantung pada instruksi si Habib Tidak usah tergantung pada instruksi si Habib Tidak usah tergantung pada instruksi si Habib